Baris Krim Polri menyatakan telah menaikkan status perkara laporan dugaan ujaran kebencian dan berita bohong dengan terlapor Deni Indrayana ke tahap penyidikan. Laporan tersebut terkait dengan bocoran putusan MK soal sistem pemilu. Kabar RIS Krim Polri, Komjenpol Agus Andrianto mengakui laporan masyarakat tersebut sudah tahap penyidikan dan masih berproses. Dengan peningkatan status tersebut artinya penyidik telah menemukan dugaan unsur pidana di kasus yang menyeret mantan Wamen Kumham, Deni Indrayana. Namun belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini. Kabar RIS Krim menyebut polisi masih memerlukan keterangan sejumlah ahli sebelum melakukan gelar perkara. Polisi juga tengah mengusut dugaan perbuatan keonaran yang dilakukan Deni dalam kasus tersebut. Deni Indrayana dilaporkan ke Barres Krim Polri pada Rabu 31 Mei 2023. Deni dilaporkan atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian berita bohong penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara. Laporan terhadap Deni tersebut buntut dari pernyataan Deni yang mengklaim mendapat bocoran informasi bahwa MK akan mengambulkan gugatan sistem pemilu dan mengembalikan yang menjadi sistem proporsional tertutup. Masih berproses dan kemarin kan sempat terjadi beberapa lokasi diurasa apakah itu masuk dalam lingkup menimbulkan keonaran atau tidak nanti keterangan ahli yang menentukan. Terima kasih.